oke halo teman teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel juang subakti oke jadi di video ini saya mau ajak teman teman semuanya kalian semuanya ikut dalam perjalanan ini saya kebutuhan lagi baru pulang dari kerjaan ini mau ke rumah jadi sekalian ya sharing mengalami pengalaman naik atau berkendara dengan honda city z oke simak terus videonya dan juga yang belum hampir juga like dan subscribe tentunya oke let's do it ya oke teman teman jadi sambil jalan pulang ya saya mau share pengalaman aja ke teman teman yang mengenai mobil honda city z ini ya mobil honda city z ini merupakan mobil pertama saya jadi saya dulu tuh sebelum memutuskan mengambil atau membeli mobil ini ya dulu tuh sempat ada beberapa pilihan yang pertama itu yang pertama itu soluna yang ya seumuran lah terus selain soluna ada lagi oh iya baleno iya baleno terus ada lagi timor oke itu ada baru city z ini jadi ada empat pilihan waktu itu kira-kira dari empat itu saya tanya-tanya nih ke orang-orang yang punya pengalaman di bidang otomotif ada dari keluarga ada dari teman-teman ya oke baleno bagus irit katanya terus apa namanya ya pokoknya maintenance nya juga gampang saya juga tertarik tuh tadi kira-kira ah mobil mau beli baleno aja deh oke terus tapi soluna gimana oke dari soluna juga ternyata toyota ya namanya toyota pasti mesin bandel juga iri terkenal terus perlawatan juga gampang wah makin pusing nih makin bingung juga nih sebenernya city z itu gak masuk dalam ini dulu dia terakhir nunggul munculnya timor ya oke saya sempat main ke bengkel timor ya timorer kalau gak salah waktu itu ada di daerah kamu hutan ya nah bengkel timorer saya samperin saya tanya-tanya oke timor eh asik juga kok buat di modif terus buat dipakai harian juga oke cuman dia punya apa namanya radiator kecil jadi kalau mau enak radiatornya diganti yang duplay katanya kau udah sampai belajar timor tuh hampir tuh jadi tuh mobil timor karena harganya lebih murah dibanding yang yang tadi yang saya sebutin soluna atau baleno tapi entah kenapa waktu udah mau beli timor mobilnya udah keburu gak jadi ya jadi mobil itu udah saya mau pancer tapi udah dibeli orang lah ibaranya mungkin belum jodoh lah itu nah itu nyari soluna baleno eh muncul lihat di iklan gitu ya oke di iklan di marketplace gitu eh ada mobil ini nih city z nih coba ah cari-cari tahu sambil saya tanya perbandingan city z sama ini gimana nah kebetulan yang saya lihat kok metik nah kalau metik kayak gini 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 dan akhirnya karena memang ee dari harga terus kemudian ee apa ya istilahnya terus tanya juga mendingan di city z gitu kata temen-temen ada beberapa orang oke akhirnya saya putuskan ambil mobil auto city z ya udah sampai saat ini mobil masih selesai ya kendarai nah itulah singkat ceritanya dan emang alih-alih ku merawat mobil tua ya 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 selesai mobil Honda city z banyak sih udah saya restorasi jadi pertama ngangkat itu yang saya restorasi pertama adalah bagian ee radiator radiator itu ganti radiator selang-selangnya saya ganti terus termostatnya kan tadi nggak ada tuh kosong terus fannya segala macem yang berkaitan dengan pendingan mesin tuh saya restorasi itu lumayan lah biayanya agak lumayan lah itu ceritanya tuh pokoknya tapi nggak waktu bertahap ya yang paling utama dulu saya ganti radiator selang-selangnya menyusul pelan-pelan akhirnya alhamdulillah semua sampai water pump ya timing belt nah itu semua diganti semua dan ee lumayan lah udah habis gitu ya nah untuk perawatan sebenernya untuk Honda city z ini sudah sudah gampang ya mungkin banyak pertanyaan ke saya ini kalau RPM naik turun gimana terus ee masalah BPM nya juga ya BPM nya gimana untuk yang metik oke kalau yang untuk masalah penyakit-penyakit Honda city z ya sebetulnya memang hampir sama ya semua penyakit mobil tua itu ya ee RPM naik turun ya itu biasanya berkaitan dengan ISC tapi perlu diingat juga nih bahwa di bagian kayak apa ya truter body pengapian itu nggak cuma satu sensor ya ada banyak sensor ada ISC ada MAP ada TPS ada IAT ya semua sensor itu saling mendukung jadi memang harus kita rawat gitu loh minimal tune up lah ya dibersihkan lah dibersihkan kayak gitu ya mudah-mudahan saya itu bisa menambah panjang usia pakai seperti itu saya juga pernah ganti ISC udah udah ganti MAP sensor udah udah ganti TPS yang belum pernah ya Ate belum pernah emang jarang usak terus ee apalagi ya kayaknya itu aja sih baru dan sejauh ini alhamdulillah aman-aman aja nggak ada masalah lagi ke masalah konsumsi BBM bilang boros ya standar lah ya karena emang metik itu biasanya emang lebih boros dibanding yang manual untuk dalam beberapa kasus ya artinya kalau jalanan macet terus itu pasti metik biasanya agak lebih boros ya kayak gitu nah memang yang sekarang lagi saya mau perbaiki ya memang bodi belum saya sentuh apapun dari awal itu ya cuman saya stikerin kayak gini dan emang bodi ini udah mulai harus di restorasi kayaknya bagian pemper udah banyak yang pecah-pecah ngelotong mungkin temen-temen lihat di video juga ngeliat di mobil kasihan amat sih jadi kenapa namanya nggak nggak diberesin emang satu lagi kumpulin dananya juga ya undang-undang di akhir tahun ada biaya untuk bisa restorasi bodi sekaligus interiornya kalau yang lagi saya concern itu lagi di bagian apa namanya ini metik nih kemarin di video saya sebelumnya kalau belum nonton silahkan cek videonya ya jadi bagian metik itu rembes rembesnya udah agak mulai parah nih karena di bagian bawah itu ada seal torquecon atau torqueconverter jadi dia itu seal yang ada di bagian dalam jadi sealnya murah harganya mungkin nggak sampai 150an lah kayak gitu bahkan ada yang lebih murah ya tapi bongkarnya itu harus turun gearbox jadi ada seal torqueconverter ada seal shifternya ada drive shaft kanan kiri nah itu kalau mau aman sih diganti semuanya nanti saya udah siapin tuh jadi tinggal tinggal nunggu montirnya montirnya nanti rencananya saya panggil ke rumah jadi nanti biar buat videonya lebih lebih enak nah itu ya yang ada di yang sekarang saya lagi mau kerjakan nanti mungkin akhir-akhir tahun lah mudah-mudahan sih bisa lah untuk restorasi bodi ya supaya lebih keliatan enak dilihat ya karena kalau menurut saya sih antara bodi dengan mesin saya lebih mesin dulu mesin dan perangkat menunggungnya ya jadi kalau bodi oke lah mesin mungkin masih keliatan kurang enak dilihat tapi mobil kan bisa dipakai mobil masih bisa jalan gitu setidaknya fungsinya masih masih ada fungsinya tapi kalau bodinya bagus tapi mesinnya nggak enak fungsinya jadi berkurang dan pakenya pun nggak nyaman nah itu ya kurang lebih kayak gitu teman-teman nah untuk kalau berkendara dengan mobil ya ini tips aja buat teman-teman yang mungkin juga udah ada yang pernah lihat di beberapa video-video YouTube lainnya kalau kalau itu mobil yang agak udah lawas ya itu selalu cek kondisi dashboard khususnya ngeliat temperatur itu aja sih jadi kita lihat temperatur sesekali ya per setengah jam atau ya pokoknya sesekali lihat temperatur tengok ke itu nah itu kondisinya apa kita mencegah kalau seandainya suatu saat ada kemungkinan overheat mesin belum sampai bener-bener merah temperaturnya kita udah antisipasi untuk minggir dulu minimal kita ademin dulu gitu sih ya untuk mobil ini kan Matic ya teman-teman jadi sensasinya pakai mobil Matic tuh enak nyaman gak capek ya pastinya kaki meskipun ada istilah real men use real men use 3 pedals ya oke lagi sejati pakai 3 pedal ya oke lah itu boleh lah tapi kalau untuk kenyamanan tetap Matic Matic dan saya akuin untuk Matic Honda CDZ ini cukup tangguh ya lumayan tangguh yang penting tadi ya jangan sampai kurang oli nya kurang oli oke tapi jangan sampai lama jangan sampai habis levelnya tepat dilihat di cek lah ya kayak gitu karena saya udah pakai nanjak-nanjak ke Garut ke Bandung terus ya boleh cuma puncak ya menteng ya itu dia jadi Matic nya sih sejauh ini yang saya rasakan no complain aman tidak ada apa namanya hal-hal yang mengkhawatirkan perpindahan giginya juga ya smooth lah ya selayaknya mobil dengan transmisi metik konvensional ya jangan disamakan dengan CVT untuk perawatan untuk biaya servis pun kalau saya bandingkan dengan CVT masih lebih terjangkau yang konvensional ini temen-temen ya yang sudah pernah bongkar-bongkar ya memang tetap mahal cuman masih masih apa ya masih masuk akal lah menurut saya kalau saya lihat di beberapa review yang servis CVT itu sampai puluhan juta juga tergantung mobilnya sih kalau mobil-mobil yang generasi-generasi yang terbaru pasti biaya servisnya akan lebih mahal ya seperti itu temen-temen ya untuk instrumen-instrumen mobil Honda City ini kan semuanya masih ya belum ada yang digital ya dari instrumen klaster semuanya masih analog ya masih pun ada beberapa sudah elektrik ya elektrik mirror ya terus power window tapi semuanya masih belum digital pengaturan AC juga masih masih puter-puter gini ya nah untuk visibilitas juga untuk ngetir tuh untuk tinggi badan yang 165 ya kayak saya ini 185 eh kelihatan jelas sangat jelas ya jadi gak ada masalah saya sukanya apa tuh pilar A nya itu gak terlalu besar ya ada beberapa mobil yang pilar A nya itu besar di menutupi pandangan di bagian sebelah sana lebih juga dengan sebelah sana ini kalau ini fun to drive posisi ngetir enak meskipun ini fix ya bukan yang telescopic atau tilt masih bener-bener fix gak bisa diatur yang bisa diatur cuma jog pun cuma slide sama reclining jadi gak ada high adjuster nya juga gak ada untuk kekedapan ya lumayan lah ya suara ban juga sebenernya gak terlalu apa namanya ya oke lah masih mobil tahun segini ya gak bisa di anggap istimewa misalnya hujan sekarang nih ini bunyi hujan di atap pun gak terlalu jelas kedengeran kayak kayak kerikil jatoh gitu ya enggak di kaca juga paling biasa aja bunyi roda juga kalau rodanya pakai yang bagus mungkin ya kalau ini kan roda saya juga mulai agak-agak halus ya jadi emang semuanya udah minta-minta minta ganti ini teman-teman untuk biaya lumayan ini nanti tapi untuk buat kendara enak nyaman untuk audio memang bagian head unit tuh kelemahannya ini single din jadi tidak bisa bukan tidak bisa sih ada beberapa CTZ yang saya lihat itu pakai double din bisa pakai yang ya layarnya kebuka ke atas gitu ya atau dimodifikasi bagian instrument cluster nya disini eh sorry apa bagian head unit nya itu dimodifikasi beli yang frame nya itu bisa masuk ke yang double din tapi merubah dudukan ini dudukan AC ini transformasi nya nanti dimodifikasi pindah entah pindah ke bawah atau kemana atau kemana gitu ya itu ya kelemahannya untuk kestabilan mobil ini cukup stabil menurut saya ya karena saya sudah pernah bawa di tol di atas 140 pun sangat nyaman stabil ya tidak goyang selama kaki-kakinya dalam kondisi baik memang kelemahan mobil ini ya salah satunya diantaranya adalah kaki-kaki kaki-kaki itu eh apa namanya kalau busing-busingnya udah mulai pasti berisik tuh support shock nya busingnya ball joint long tay rod sama tay rod end itu yang paling kecilnya tapi untuk rack steer Alhamdulillah ini cukup termasuk kuat tergantung track teman-teman teman-teman sih kalau sering menemukan jalan rusak mungkin eh rack steer akan lebih mudah haus gitu ya tuh ya untuk AC sih ini Alhamdulillah dingin ya teman-teman sebenarnya yang kemarin saya buat di video sebelumnya itu ya mengenai tambahan extra van ya universal sebenarnya itu bukan nambah dingin AC sebenarnya ya jadi eh apa ya kalau saya bilang itu hanya menambah supaya si AC itu kerjanya lebih ringan lah maksudnya si kompresor karena kan freon itu panas tuh ya masuk ke kompresor panas didinginkan di kondensor dulu nah itu loh yang maksud saya jadi bukan menambah dingin sebenarnya kalau dingin masih sudah dingin cuma dia hanya meringankan beban kerja si kondensor dan kompresor artinya ketika dia jalan tidak ada angin ya ketika jalan macet atau jalan yang biasa gitu ya nggak banyak angin kan kalau di tube sama sama fan tambahan akhirnya kondensor kan dapat angin tuh dapat angin tambahan yang bisa membuat kompresor atau kondensor lebih mudah meninginkan freon dan alhasil ketika di kondisi macet kompresor tetap bisa bekerja dengan bayi dan memang efeknya kalau lagi kondisi normal apalagi hujan kayak gini ini dingin banget tapi kalau lagi macet kadang dia panas jalan panas macet kan kadang AC tuh agak berkurang tuh dinginnya ya maksudnya karena emang dia panas jadi kan wajar aja dia berkurang dengan adanya extra fan tambahan dia minimal akan menambah ya dingin dikit lah ya lebih dingin dan pastinya kerja kompresor tadi sih yang saya karena kompresor sekalian usah mahal temen-temen bisa yang copotan aja istilahnya bisa sampai 2 juta ya apalagi kalau yang baru ya jadi lebih baik kita kita jaga deh kalau saya seperti itu ya kelemahannya di sini tuh tidak ada apa namanya filter AC aja sebenarnya sih jadi emm angin tuh langsung gak ada saringan ya langsung keluar kayak gitu ya Allah bu kasihan amat bu anaknya bu hujan-hujan walah dia cek hujan-hujanan cuma dikasih plastik doang ya Allah kasihan selebihnya selebihnya untuk kelemahan-kelemahan yang lain sih sebenernya ya mungkin hanya build quality aja untuk interior ya seperti door trim door trim itu emang rentan retak ya temen-temen makanya ini harus direstorasi wah ada CTZ lagi tuh cakep kayak ini ya jen-jen punya salah satu subscriber lihat cakep ya si mulus ngiri kadang-kadang ngeliat mobil-mobil CTZ yang bagus gitu ya lihat bodi saya kayak bodi mobil ini kayaknya udah kalau diparkirin di bareng CTZ yang lain tuh kayaknya agak minder ya kurang lebih kayak gitu lah temen-temen ya jadi rencananya emang ya mudah-mudahan mobil ini awet lah ya saya sih belum ada rencana untuk dijual atau apa karena emang masih senang aja dengan mobil ini ada niatan malah kalau bisa direstorasi ya terus ini masalah aki juga ya temen-temen ya nah aki itu untuk mobil Matic itu harus prima ini aki saya udah 2 tahun nih alhamdulillah nih pakai merek merek inkwe kalau nggak salah deh inkwe dari tahun 2019 ini udah masuk 2 tahun bener kalau nggak salah itu ada tulisannya sih itu 2 tahun tuh berarti udah lumayan awet menurut saya berarti apa namanya aki itu recommended lumayan deh kalau temen-temen pakai apa aki nya apakah pakai yang kering atau yang basah kalau saya sejauh ini pakai yang basah tapi alhamdulillah maintenance nya nggak terlalu ribet sih saya semenjak pakai ini di 2 tahun ini saya isi aki nya tuh bukan bukan habis ya jadi emang saya lihat aja tuh lihat aki nya saya cek tapi ternyata nggak banyak berkurang kok nggak ada masalah jadi aki basah juga sebenarnya nggak masalah sih kayak 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 aki kering juga free maintenance juga sampai jauhi selama sistem kelistrikannya nggak ada yang bocor ya alternator pengisiannya bagus yang penting itu aja sih dijaga tapi namanya kendaraan ya usia pakai itu usianya pasti ada kita nggak tahu makanya namanya mobil yang sudah cukup berumur kita harus aware deh pokoknya untuk hal-hal yang sempatnya simple-simple ya sederhana kayak tadi ya pagi di cek call in-nya sebelum berangkat tapi biasanya sih kalau kita udah sudah apa ya ibaratnya ya dengan mobil tuh udah nempel ibaratnya ada ada hal-hal yang aneh di mobil tuh nanti terasa ke kita pemobil kok agak aneh pemobil kok agak beda gitu loh pasti terasa deh karena memang ya karena kita yang pemiliknya ya kita tahu oh mobil ini bahkan perubahan sedikit aja di service sedikit nih misalnya kayak kemarin saya kemarin di video sebelumnya tuh saya service atau membersihkan apa-apa itu positive crank shaft ventilation tuh PCV itu cuma dibersihin gitu aja nih saya ngerasain efeknya tuh mesin lebih enak lebih enteng kayaknya karena emang itu lah tadi sudah sudah apa ya sama mobil tuh udah sebadan ibaratnya jadi kalau ada di service sedikit atau di maintain sedikit itu ada perubahan sedikit tuh terasa kayak gitu ini sempat nih saya pengen punya mobil ini nih trajet kayaknya menantang juga nih punya mobil kayak gitu ya tahun 2000-an gak salah ya begitulah kurang lebih teman-teman ya mengenai sharing pengalaman cerita mengenai mobil Honda CityJet ini dan pengalaman berkendaranya ya mudah-mudahan ini ya mungkin teman-teman lagi lagi ada yang mau cari mobil second juga ya sahabat tau pengen ngelirik-lirik mobil Honda CityJet ya gak masalah ya carilah yang minim PR ya jadi supaya gak terlalu banyak pengeluarkan biaya yang penting sektor mesin pendinginan itu paling utama disentuh ya setelah teman-teman beli mobil second oke sudah sampai rumah itu aja untuk hari ini teman-teman terimakasih sudah stay tune dari tadi udah nonton video ini yang pastinya ya dari awal tadi sampai akhir misalnya di skip-skip juga gak masalah terimakasih juga udah subscribe terimakasih juga udah like terus mantengin video-video saya jangan lupa yang baru mampir juga untuk subscribe channel ini like videonya beli komentar dan kalau ada yang bermanfaat boleh di share kemana saja oke everybody see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh